Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham Ustajah witri itu kan 3 rakaat maka saya lakukan misalnya 2 rakaat habis isya nanti 1 rakaatnya lagi menjelang azan subuh boleh gak? oke sampai paham teman-teman jawabannya gak boleh ya witri itu dilakukan 3 rakaat atau 1 rakaat tapi sekaligus dilakukan kalau dia 1 rakaat 1 rakaat aja kalau dia 3 rakaat ada 2 pilihan langsung dilakukan 3 rakaat atau 2 dan 1 dan 2 dan 1 nya tidak boleh dipisah aku jelaskan pelan-pelan ya kalau witir 1 rakaat sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah kalau dia 3 rakaat sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah hanya saja witir kalau 3 rakaat rakaat 1, 2, dan 3 nya diancurkan baca ayat pendek dan kemudian witir kalau 3 rakaat tidak ada tayat awal seperti sholat maghrib jadi witir kalau 3 rakaat langsung berdiri langsung berdiri rakaat 1 dan 2 hanya ada tayat akhir saja sementara kalau 3 rakaat dan 2 kali salam sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah salam kanan salam kiri nanti sholat lagi sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah kenapa tidak dibolehkan berpisah karena memang seperti itu status hukumnya dikhawatirkan teman-teman ketiduran menjelang azan subuh nanti witirnya malah genap gak boleh jadi daripada teman-teman memisahkan antara 2 dan 1 habis isa dan menjelang subuh lebih baik habis isanya teman-teman 1 rakaat aja jauh lebih aman semoga bermanfaat ya apa yang aku sampaikan diamalkan dan tentu tidak sekedar ditanyakan ya saya selalu buat teman-teman semuanya like share video saya ini follow channel saya ini sampai paham assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh